Pemirsa penjaga kuburan, pengubur wanita pegawai negeri sipil di kota Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Tersangka melarikan diri ke kota Karawang, Jawa Barat setelah mendapat upah 15 juta rupiah dari keponakannya yang terlibat utang-tiutang dengan korban. Naton Novari atau Nopri dalam pembunuhan Apriani, pegawai negeri sipil di kota Palembang, ditangkap polisi di kota Karawang, Jawa Barat setelah dua tahun buron. Nopri ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Naton Novari berperan sebagai pengubur mayat Apriani dan mengecor di TPU Kandang Kawat tempatnya bekerja sebagai penjaga dan pembuat nisan. Sementara korban sebenarnya memiliki masalah dengan Yudi kekonakan Naton. Naton Novari pun dipertemukan dengan keluarga korban di kantor polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 59 tahun ini mengakui sempat menyimpan mayat Apriani setelah dibunuh di mobil oleh tersangka lain. Bahkan Novari kemudian mabuk-mabukkan di tempat hiburan dengan para tersangka termasuk Yudi, tersangka utama. Terus yang bagian ngubur siapa? Saya sama Amir. Terus yang nyemennya? Saya. Oke, informasi sebelum melakukan sempat miras dulu di pesta kita, minum? Iya. Terus jenazah sempat disimpan dulu ya di pondok? Di pondok. Terus sempat on kita di mana? Tempat hiburan ya? Oke, terus nyemennya jam berapa? Siang. Hasil penyelidikan polisi para tersangka melarikan diri ke Pulau Jawa dan mengganti nama identitas. Termasuk Nopri yang kabur usai dibayar Yudi upah mengubur korban. Dua tahun lalu mayat Apriani dibongkar di TPU Kandang Kawat, Kota Palembang setelah dua minggu hilang. Dibunuh Yudi teman prianya, serta komplotan pembunuh bayaran. Korban dibunuh di dalam mobil setelah menagih utang pada Yudi. Yudi mengakui nekat membunuh karena tak mampu membayar utang 145 juta rupiah. Kami kan mengarahkan dia nggak pantas untuk hidup ini karena sudah menghabisin nyawa orang lain kan. Berarti dia ini kan harus setimpal lah dengan perbuatan dia. Kenapa dia mau menggali kubur, mau disuruh sama si Yudi itu untuk mengumur orang yang memang nggak bersalah itu. Para tersangka terancam hukuman mati, sementara satu tersangka kini masih buron polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan. Seorang balita ditemukan tewas di rumah kosong di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Di dekat jasad korban didapati sang kakak yang berusia 4 tahun terus menangis. Balita ini ternyata dipunuh oleh ayah tirinya yang ditangkap polisi di Kalindres Jakarta Barat setelah sepekan buron. Warga dikejutkan dengan tangisan balita perempuan berusia 4 tahun di dekat jasad antik laki-lakinya di sebuah rumah kosong di desa, Banakat Minyak Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tubuh balita berusia 2 tahun itu terbujur kaku tergeletak di lantai. Kedua balita ini ditemukan oleh pemilik rumah yang saat itu datang akan memasang pintu dan jendela. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Pali. Polisi melakukan pendidikan karena diduga kedua balita ini sengaja ditinggal oleh orang tuanya. Karena dari alur cerita dari ayuh-ayuhnya korban, umur lebih kurang 4 tahun, mereka ini ditinggal oleh orang tuanya. Saat ini apa? Tindak lanjut kita sekarang apa? Untuk tindak lanjut kita akan melakukan penyelidikan mencari orang tuanya dulu. Satu pekan buron pelaku pembunuhan balita ini akhirnya ditangkap polisi di tempat bersembunyianya di Kalindres Jakarta Barat. Pelaku Anton yang merupakan ayah tiri korban dibawa polisi dari Jakarta menuju Mapolsek, Talang, Ubi, Pali. Pelaku ditembak kakinya oleh polisi karena melawan dan akan kabur saat dibawa ke lokasi pembunuhan. Pelaku mengaku membunuh korban karena kesal. Korban terus menangis saat dibonceng dengan sepeda motor. Sementara sang istri yang awalnya juga membunceng melompat dari motor setelah cek cok dengan pelaku. Orang tua diri, bapak diri si korban, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ini motifnya adalah karena cemburu, cemburu pada istrinya, sehingga dilampiaskanlah ke si korban, anak tirinya ini. Motif pelaku mengenai korban hingga tewas karena terbakar cemburu pada istrinya. Pelaku terancam hukuman mati. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Tanti protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton!